Intro Kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Amat Topan. Akibat hujan yang terus mengguyur dalam sepekan terakhir, petani cabai di bulak cangkring Kulon Progo, Yogyakarta harus merugi hingga puluhan juta rupiah. Pasalnya tanaman yang baru memasuki masa panen layu dan mati. Sementara dari sisi harga, anjlok karena kualitas yang menurun. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah inilah yang tengah dirasakan petani cabai di bulak cangkring Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat hujan yang terjadi sejak pekan lalu, membuat area persawahan tergenang berhari-hari. Akibatnya, tanaman cabai yang baru mulai memasuki musim petik terpaksa gagal panen karena layu dan mati. Tak hanya gagal panen, para petani pun pasrah dihadapkan pada anjloknya harga cabai akibat kualitas yang menurun. Sebelumnya, cabai per kilogram berada di kisaran 27 ribu rupiah. Namun kini, hanya 15 ribu rupiah. Alhasil, petani harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Menurut petani, jika tidak dilanda cuaca buruk seperti ini, mereka bisa melakukan panen hingga awal Desember mendatang. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ahmadi, RTV Demikian Lensai Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tahanan sabun di air mengalir. Saya Matopan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!